Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepinjuk berita. Bupati Magetan Suprawoto menyerahkan kasus rusaknya pelengsengan kali gandong ke BBWS Bengawan Solo yang mempunyai wawenang. Bupati berharap segera ada perbaikan karena dikhawatirkan kerusakan semakin parah. Bupati Magetan Suprawoto bersama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR Magetan sudah meninjau kondisi pelengsengan kali gandong yang patah dan ambles. Namun Pemkap Magetan tidak bisa berbuat banyak karena pengerjaan proyek pelengsengan menjadi wawenang balai besar wilayah sungai Bengawan Solo. Pihaknya hanya melaporkan kejadian rusaknya pelengsengan yang baru rampung dibangun pada akhir tahun 2021 kemarin dan berharap segera ada perbaikan karena dikhawatirkan kerusakan akan semakin parah. Kemarin selesai tapi belum ada satu tahun nampaknya ini ada sebuah kondisi di mana musim mejan ini kemudian tergerus. Dan kita sudah laporkan kepada PWS Solo-Dasolo dan hari ini nanti ke sini. Sehingga nanti ke depannya bagaimana kemudian nanti kita serahkan dan mudah-mudahan Dasolo segera. Kondisinya seperti apa Pak sendiri Pak? Nah ini kita sudah tahu semua ini patah ya. Menurut Pak Mokhtar yang PPU ini patah ini kelihatan retak-retak ya. Retak-retak nampaknya ini ketarik karena kemarin harus ada huruf ya. Diketahui pelengsengan kali gandong yang ada di jalan Tamrin Kauman Magetan ini ambles setelah diterjang hujan pada minggu malam kemarin. Konstruksi bangunan patah. Pelengsengan kali gandong dibangun dengan total anggaran 26 miliar dari APBN di tiga titik lokasi. Rampung di akhir tahun 2021 kemarin.